Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu Oke sahabat De Onsu Untuk update pertama Jadi veteran itu sudah dalam perjalanan menuju ke Labuan Bajo Hal ini berdasarkan postingan dari salah satu keluarga Yang menginformasikan bahwa veteran sudah on the way ke Labuan Bajo Untuk keesokan harinya veteran akan pulang ke Jakarta Ini salah satu video yang dibagikan oleh salah satu keluarga Yang mana Onyo sempat berpamitan Nana Onyo hati-hati di jalan Nana terima kasih sudah sempat pamit tadi Kami selalu merindukanmu Semoga tiba di Labuan Bajo dengan selamat Nana Onyo tiba di Labuan Bajo dengan selamat Tuhan Yesus memberkati Kami akan selalu merindukanmu Jaga diri baik-baik Terima kasih sudah sempat pamit Benarkah Onyo sudah pulang ke Jakarta? Ya dong Tapi sekarang masih OTW Labuan Bajo Esok balik ke Jakarta Wah terima kasih infonya kak Aku senang sekali dapat kabar gembira ini Semoga Onyo selamat sampai tujuan Senang banget mendengarnya Semoga Onyo sehat dan selamat sampai di Jakarta Beneran gak nih beritanya? Kok dari kemarin gak ada yang akurat? Ya mbak, sudah OTW Labuan Bajo Tiba di Labuan Bajo sebentar kira-kira jam 6 sore Doakan Onyo sukses, sehat kuat Nanti bisa pulang ke NTT lagi Suatu saat nanti Semoga sampai di Labuan Bajo dengan selamat Tuhan Yesus memberkati Jangan sombong kepada orang Dan tetap rendah hati Love kakak Onyo Peluk jauh dari kami Ini ada doa-doa Dari seluruh penggemar Soal kepulangan veteran ke Jakarta Makanya kok gak ada berita terbarunya Mungkin sengaja gak di-post Biar gak heboh Semoga selamat sampai tujuan Dan bertemu dengan keluarga Dia onsu Satu hal yang menarik perhatian dari Onyo Dia itu fashionable Ini tanggapan Onyo tentang konten kreator gitu ya Yang berada di Cancar Manggarai Sabar ya Nyo Jadi artis itu gak mudah ya Wow Lihatlah Keluarga Ataupun teman Yang rela datang ke rumah Bapak Ferdipeto Untuk bisa berfoto bersama Onyo Mohon maaf Ini memang tidak ada suaranya Karena yang lagi lupa Untuk menghidupkan speakernya ya Jadi suaranya silent Tapi kita bisa melihat disini Momen keseruannya Nah ini ada ibu Vivi juga ya Ibu kandung dari Betan Putra Onsu Yang datang ke rumah Untuk pamitan ya Karena hari ini kan Betan sudah Dalam perjalanan menuju Labuan Bajo Dengan penuh kesabaran Onyo meladeni permintaan mereka Untuk foto Bahkan katanya ada yang langsung datang dari Ruteng ya Kota Ruteng Rela datang jauh-jauh Hanya untuk bisa berfoto bersama Onyo Luar biasa ya Karena mereka tahu Onyo jarang pulang ya Jadi kesempatan itu dipergunakan untuk Mengabadikan ya Every moment Bersama Betan Putra Onsu Kemudian next Ganti-gantian Walaupun ini Onyo dalam keadaan capek ya Karena gak tidur siang kemarin Habis dari SD SMP Makan siang Lanjut Berburu tikus ya Dan ini di malam hari Onyo itu gak tidur Capek pasti Angkel Nigel terbaik ya Berhasil ya Sukses menjaga Onyo dengan baik Ikut senang ya Lihat mereka semua sekarang Sudah akur semua ya Wow Bahagia Tidak semudah itu Bagi Angkel Nigel Untuk Spill Onyo Harus kasih gift dulu Kata Nigel Yang pertama Dalam keadaan apapun Betan tetap menjadi anak yang sabar Rendah hati Kalian yang mengikuti aktivitas Betan kemarin Pasti tahu banget ya Aktivitas Betan itu sepadat apa Dari pagi Betan sudah berkunjung ke SD Cancar Manggarai Kemudian lanjut ke SMP Negeri 1 Cancar Manggarai Dan disana itu Betan gak hanya sekedar datang Foto-foto Terus pulang Tidak Betan kan Menyampaikan Beberapa kata sembutan Dan kata-kata motivasi Bagi siswa Siswi di sekolah dasar Dan juga SMP Di Cancar Biar mereka juga bisa menjadi anak yang sukses Atau bahkan Lebih sukses dari Betan Putra Onsu Dan tentu saja Itu kan membutuhkan energi yang luar biasa Energi dari Betan terkuras habis Kemudian Ada momen saat Betan makan siang Nah disini Betan itu skip Untuk tidur siang Karena di sore hari Betan lanjut untuk Berburu tikus di sawah Tentu saja Ini sangat mengurus Energi dari Betan Putra Onsu Kemudian di malam hari Pada saat sampai di rumah Setelah mandi Apakah Betan Leha-leha Baring-baring Santai-santai Tidak Banyak sekali Baik saudara Maupun teman Yang datang ke rumah Untuk bertemu Mengabadikan setiap momen Bersama Betan Putra Onsu Dan juga sekaligus Momen pertemuan terakhir Sebelum Betan hari ini Ke Labuan Bajo Dan keesokan harinya Akan terbang ke Jakarta Yang hadir itu Tidak cuma teman Ada juga keluarga Termasuk Mama Vivi Yang datang tadi malam Untuk pamitan juga Ke Betan Putra Onsu Malam hari itu Onyo tidak ada istirahatnya Seperti yang kalian lihat Di video yang Mimin sudah bagikan Dia meladani permintaan Dari keluarga Ataupun teman Yang rela datang ke situ Untuk berfoto Ngobrol bersama Onyo Ngobrol bersama Onyo Karena memang Onyo Ini anaknya ramah Pada dasarnya Dia sangat humble Jadi dia tidak merasa Keberatan sedikitpun Ketika ada yang Mengajaknya untuk berfoto Untuk ngobrol Ataupun bikin video bersama Tidak salah Banyak yang sangat Mengidolakan Seorang Betan Putra Onsu Karena kebaikannya Karena kerendahan Hatinya itu Seperti informasi Dari salah satu keluarga Yang sudah Menginformasikan Dan ini informasinya Sudah akurat Jadi jangan lagi bertanya-tanya Onyo sudah pulang ke Jakarta Atau belum Onyo sudah OTP menuju ke Labuan Bajo Dan keesokan harinya Betan akan terbang ke Jakarta Dan berkumpul kembali Bersama keluarga besarnya Harapan mimpin Semoga kelak Betan bisa berkunjung Kembali ke NTT Tapi tidak sendiri Bersama ayah Bunda Cici Tali Dan Tania Pasti akan menjadi Sebuah momen Yang tidak akan Pernah dilupakan Oleh mereka Baik dari keluarga NTT Maupun keluarga di Jakarta Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian Tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya